Di informasi selanjutnya, pemirsa mayat wanita tanpa busana ditemukan di area hutan kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Kondisinya mengenaskan, dua telapak tangannya hilang. Aparat kepolisian menyelidiki temuan mayat wanita di hutan desa Sambikrep, kecamatan Rejoso, Nganjuk, Jawa Timur hari Senin. Kondisinya tanpa busana dan terbungkus limut. Wajahnya penuh luka dan dua telapak tangan hilang. Ada perhiasan yang melekat di tubuhnya. Petugas Inafis Polres Nganjuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Korban berkulit putih, rambut panjang warna pirang, dan memakai kawat gigi. Aparat juga mengamankan barang bukti sepray, serta bantal dan guling bermotif bunga di lokasi kejadian. Perempuan, perempuan, dua kulit putih. Satu, dua guling bermotif bunga warna buru, kuning, dan putih. Dua-dua bantal, motif yang sama, buru, kuning, dan putih. Serta spray. Jenazah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk untuk proses autopsi. Penyidik mengimbau masyarakat yang hilangkan anggota keluarganya segera melapor ke Polsek atau Polres Nganjuk. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih.